Setelah penantian panjang, kepastian soal bayi yang tertukar mulai menemui titik terang. Kedua ibu dari bayi telah menjalani tes DNA di Puslapfor Porri. Tes DNA dilakukan di Puslapfor Porri di Sentul Bogor, Jawa Barat. Kedua belah pihak dengan didampingi kuasa hukumnya melakukan tes secara terpisah pengujian yang dilakukan salah satunya melalui uji air liur sang ibu. Sementara hasilnya masih menunggu proses di Puslapfor. Kuasa hukum, ibu berinisial D membantah klien yang tidak mau melakukan tes DNA, melainkan menunggu kesiapan dan waktu yang tepat untuk melakukan tes DNA. Ya intinya tadi kita sudah mengambil sampel di Puslapfor Porri. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Ya sampelnya dari ibu SM beserta dengan suaminya, kemudian ibu D beserta dengan suaminya dan kedua anaknya. Kita butuh berapa lama untuk tes DNA sendiri. Kalau itu kita ya menunggu petunjuk dari Puslapfor saja, kita menunggu hasil dari mereka. Awalnya klien kami itu nggak pernah menyatakan untuk tidak berkenaan tes DNA ya. Tapi kalau kalian simak, prosedurnya kan untuk kejadian ini cukup heboh. Dan untuk psikolog, psikolog, pribadi buat dari klien kami juga cukup untuk menunggu waktu yang tepat. Intinya kayak gitu ya. Dan setelah kami remuk dengan keluarga juga akhirnya kami untuk hari ini tes DNA. Butuh waktu lah pada intinya.